Selamat siang, Bapak-Bapak-Bapak setelah. Saya selaku BMP Sakti Provinsi Malobo. Pada saat ini bersama-sama dengan Pak Presiden Direktur Peti Sakti dan juga Pak Otoris Pak Obahya Subhari. Selaku Otoris Timur Tengah. Pada saat ini, saya selaku BMP Sakti Provinsi Malobo mau memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan setiap jenis objek antikan yang mana merupakan target daripada Peti Sakti. Yang pertama, terkait dengan hasil daripada setiap objek bila mana dilakukan transaksi atau bila mana prosesnya itu dia berjalan. Itu kira-kira dalam jangka waktunya hari pertama atau penentuan final testnya itu selesai. Itu kira-kira rehasilnya seperti itu, Pak Petit. Mohon penggupannya, Pak. Oh iya, terima kasih ada pertanyaannya Bapak... Bapak BM... Bapak BM... Malu... 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 Insya Allah, mudah-mudahan objek kita ada yang lulus atau salah satu sumber-sumber, semua lulus ya. Kalau pernah ada yang lulus untuk hari Jumat, Insya Allah, kita ambil uang tunai, Rokkes 500 juta untuk uang tunggu. Selanjutnya, pesanannya bertahap. Mungkin 30%, ya 10%, kemudian 30%, 30%, 30%, dengan waktu 21 hari akan selesai. 21 hari kerja bank, ya? Kerja bank. Jadi kalau bank itu satu minggu kan nggak kerja, jadi nggak itu? Total-totalnya mungkin satu bulan. Paling lamanya, masimal. Masimal satu bulan. Tapi saya usahakan kurang dari satu bulan. Mudah-mudahan 14 hari selesai. Itu kan kita ambil anunya, pahit-pahit. Harinya itu ada pembayaran 10% uang DP. Ya, dari nilai objek itu. Kemudian dilanjutkan lagi 30% dan 30% lagi sampai selesai pembayaran. Paling cepat itu 14 hari kerja bank, dan paling lambat itu 21 hari kerja bank. Silahkan Pak, ada lagi pertanyaan? Terima kasih atas apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Presiden Direktur Kota Fakti, dan juga Pak Otoris, Pak Baya Subari, silahkan otoris Timur Tengah, yang mana terkait dengan setiap jenis objek yang merupakan target dari PT Sakti, yang perlu saya tanyakan terkait dengan benda-benda yang mana dilakukan final test ya, dilakukan final test apabila bersamaan dengan benda-benda lain, kira-kira kalau dilakukan verifikasi pada provinsi itu, atau kantor wilayah, itu kalau yang tidak lulus itu seperti apa, dan yang lulus itu seperti apa? Ya, kalau mengenai SOP pengetesan, itu kan kita sudah taruh di website. Memang setiap otoris itu punya sedikit perbedaan, tapi perbedaan itu tidak mencolok. Yang ditaruh di SOP itu umum, dan kebanyakan itu dari LC Timur Tengah. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, ya contoh antibasi, ya kalau beliau itu hanya menggunakan air, ya jadi nasi itu dibuat seolah-olah basi, dan objek yang dicari itu adalah yang bisa menetralisil basi menjadi tidak basi. Kalau di konsorsium lain, contoh kayak konsorsium Singapur, LC Singapur itu dia tidak pakai air. Jadi beras dia masak sendiri, dan nasinya juga ditaruh sampai hampir penuh, 3 per 4 dari objek itu. Jadi hanya itu saja sih perbedaannya. Yang lain lagi saya rasa kalau anti cukur dan lain sebagainya itu sama. Jadi saya rasa kalau teman-teman member, ya bisa dibaca di website-nya, ya kalau memang ada sedikit keraguan dengan otoris yang lain, LC yang lain, mungkin boleh bertanya kepada atasannya langsung, ya contoh Pak, atasannya langsung brand manager itu kan deputi general manager, atau general manajernya, atau direktur operasional, atau personalianya bisa. Saya rasa tidak perlu hal sampai ke saya, mereka sudah bisa menjelaskan. Demikian Pak. Silahkan. Ya baik, terima kasih Pak Presiden Direktur PT Sakti, dan Pak Otori Istimul Tengah, Pak Pak Bayi Sobari. Harapan saya, selaku BM PT Sakti Provinsi Maluku, bagi keluarga besar PT Sakti, CNKRI, dan luar negeri, kita saling mendukung dalam doa, kiranya kegiatan perdana di Maluku ini, yang merupakan awal dari sejarah antikan di Maluku, dari PT Sakti Internasional, kiranya membawa berkah bagi kita semua ke depan. Sekian dan terima kasih. Salam closing. Saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit, walaupun tidak ada pertanyaan, tapi ini penting buat teman-teman semua, terutama yang belum member. Kita PT Sakti bukan hanya mencari materi saja, tapi kita menjalin kekeluargaan di seluruh NKRI dan luar negeri. Jadi dimanapun Bapak nanti berada, kemanapun di seluruh NKRI ini dan di luar negeri yang ada PT Sakti, Bapak Ibu akan menemukan situasi seperti ini. Situasi kekeluargaan seperti ini. Tanpa memandang itu dari latar belakang apa, dari suku apa, dari agama apa. Jadi semuanya sama. Kita sama-sama darahnya warna merah, rambutnya warna hitam, walaupun ada yang sudah warna putih, tapi tetap sama. Kita semua keluarga. Dari berbagai latar belakang pendidikan juga. Jadi di PT Sakti itu ada yang dari profesor sampai ada yang mungkin, mohon maaf, ada yang tidak sekolah, tidak ada masalah. Kita tetap keluarga. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kita selalu PT Sakti itu menyarankan agar setiap perwakilan itu menjaring member ya, ya itu tujuannya. Jadi kalau kita transaksi satu objek lulus, seluruh yang menjadi membernya itu akan dapat bagian. Walaupun bukan member tersebut yang menemukan objek itu. Tapi kita akan bagi semuanya. Jadi semua persentase itu sudah jelas. Yang paling utama adalah kita PT Sakti sudah mengurus izin, izin untuk semua keperluan transaksi barang antikan. Saya tidak perlu menjelaskan dari A sampai Z. Silakan dibaca website kita. Kita punya website. Di situ terpampang kita punya akte dan semua perizinan yang dibutuhkan untuk transaksi barang antikan. Dan mohon maaf, belum tentu perusahaan antikan yang lain yang mengatasnamakan penuntas punya legalitas seperti kita. Kalau misalnya mereka mengaku mereka penuntas, mungkin Bapak Ibu boleh tanya. Boleh saya melihat aktennya? Perizinannya seperti apa? Kalau kami, kita di PT Sakti, tidak ada yang ditutupin. Semua kita taruh di website. Jadi semuanya jelas. Tidak ada yang ditutupin. Jadi perlu diketahui, antikan ini kan nilai pembayarannya luar biasa. Jadi tidak ada satu pun pribadi atau perusahaan yang bisa membayar itu uang ya. Nah yang di sini yang bayar itu adalah konsorsium. Konsorsium itu juga harus melihat perusahaannya bagaimana izinnya. Kalau izinnya tidak bisa menampung uang dana besar, tentu uang itu tidak bisa dipindahkan. Walaupun misalnya objeknya lulus, akhirnya tidak bisa ditransaksikan di dalam negeri. Mereka secara akal mau transaksi di mana ini. Karena tidak ada perusahaan yang bisa menampung uang itu. Itu uang bukan cuma Rp100 juta, tapi bukan Rp120 miliar ya. Tapi nilainya triliunan. Nah di situlah kita harus kira-kira bagaimana kita berpikir ya. Bagaimana caranya perusahaan apa kira-kira yang menaungi kita. Kira-kira kita nemukan objek, terus kemudian lulus verifikasi, memang ada konsorsium yang sudah siap membayar, lewat mana dia membayarnya. Tidak bisa ditransaksikan ke pribadi langsung. Karena nilai transaksi di Indonesia, regulasi perbankannya kan tahu sendiri ya. 10 miliar saja kalau bisa ditransfer sudah geblok semuanya. Orang pikir pencucian uang atau apa. Tapi memang harus ada, perusahaan pun tidak bisa Pak. Kalau dia tidak punya izin untuk menampung dana itu juga bahaya. Karena regulasi perbankannya ada. Jadi memang harus diperhatikan izinnya segala macam. Tapi kalau PT Sati, kita terbuka. Mohon maaf, saya bicaranya agak cepat. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa memahami ya. Saya memang begitu. Kalau orang yang sudah di PT Sati, dia tahu saya. Saya ngomongnya cepat. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ulang. Jadi seperti itu. Atau ini kan semua direkam di video di Youtube. Silakan dinonton Youtubenya berkali-kali. Karena pas pertemuan langsung, tidak mendengar dengan jelas pun. Pak, di video Pak, ini ada ribuan orang nih Pak. Yang itu nih. Video semua biar. Orang tidak berikir kita bicara sendiri kan. Ada ribuan orang yang mendengarkan. Sati! Bagus! Sati! Sucay! Oke Pak, Pak Kadipop. Saya merasa cukup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan pulang atau apa, saya rasa mungkin yang paling pertama yang harus member lakukan itu adalah membuka WSNP PT Sati, dipelajari semua isinya. Kemudian ditonton semua Youtube GPT Sati untuk mekanisme pengetesannya. Kalau ada yang kurang paham lagi, baru ditanyakan. Insya Allah kami siap. Kami semua yang ada di DLN Resitus siap menjawab semua pertanyaan. Demikian. Terima kasih Pak. Selamat siap.